Terkait apa yang terjadi di Papua, Pak, untuk pembangunan masjid yang diprotes oleh kalangan gereja, seperti apa sebetulnya yang terjadi? Iya, jadi ini persoalannya sesungguhnya kompleks gitu ya. Sebenarnya lebih karena kalau saya melihatnya setelah saya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di sana, dengan sebagian masyarakat yang ada di sana, jadi ini memang persoalan bagaimana kita bisa lebih bertenggang rasa. Leluhur kita mengajarkan ajaran tepos liro, tenggang rasa atau toleransi lah bahasa populernya sekarang. Jadi tentu kedua belah pihak, jadi bagi mereka-mereka yang akan membangun rumah ibadah, siapapun dia, apapun agamanya, ya tentu harus bisa melihat lingkungan sekitar, besarnya, luasnya, tingginya, dan lain sebagainya. Itu ya harus menenggang lingkungan sekitar, jangan sampai lalu kemudian menimbulkan kesan, kok ini kok jadi wah atau terlalu besar atau lalu kemudian ada rasa yang lalu kemudian menimbulkan rasa-rasa tertentu pada lingkungannya. Sebaliknya juga begitu, masyarakat setempat yang lalu kemudian ada pihak-pihak yang boleh jadi berbeda agama, ingin membangun rumah ibadah di daerahnya yang sebenarnya telah memenuhi seluruh perizinan yang tidak ada hal-hal yang harus diragukan lagi, ya tentu juga harus punya jiwa besar. Tadi itu tenggang rasa toleransi bahwa ini juga hak setiap umat beragama untuk memiliki rumah ibadah di daerah itu. Jadi saya lebih melihat ini karena keterbatasan komunikasi saja. Kalau secara pribadi, Pak Lukman sendiri lebih suka mengikuti saran atau permintaan dari pihak gereja supaya menaranya itu juga tidak terlalu tinggi lah. Maksudnya ya perlu dipangkas gitu. Atau seperti apa? Iya, kalau buat saya hal-hal seperti itu kan tidak terlalu prinsipil ya. Tidak terlalu prinsipil. Tapi kan persoalannya kan tidak hanya tinggi menara yang dipersoalkan. Kan macam-macam, kan ada beberapa poin itu. Jadi menurut hemat saya tadi itu, masing-masing pihak harus lebih mengedepankan empatinya untuk kemudian punya tenggang rasa. Bisa merasakan apa yang dirasakan pihak lain yang berbeda dengan kita kalau kita ingin melakukan suatu tindakan. Terima kasih telah menonton!